Halo, terima kasih. Perkenalkan nama saya Camilla Petriana Kameleng, Jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 18.03.03.01.29 Di sini saya akan membawakan parodi singkat bersama teman-teman saya dengan tema Ajakan kepada stakeholders untuk tidak mengorupsi dana dan bantuan sosial bencana Selamat menyaksikan Pau warga di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur Pagi ini, sehari menjelang Idul Fitri, sebagian warga masih tertidur Sementara sebagian lainnya baru saja memulai aktivitas Dalam sekejap, sebuah guncangan hebat mengubah pagi yang cerah menjadi kekalutan Dalam waktu singkat, gempa tektonik berkekuatan 6,5 skala Richter telah memporak-porandakan ribuan rumah penduduk, sekolah, perkantoran, dan rumah ibadah di Kota Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Terima kasih telah menonton! 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 Halo Ini Kalau kau datang di Satu ruangan dulu Nah sekarang Oke Ya mari masuk Ada apa Ibu Ada apa Ibu Aduh betul sekali ya kau sudah Tolong bikin perposan Untuk anggaran dana Untuk apa Ibu Anggaran dana ini bencana di Alor Ini di kitab daeran Begitu Ibu Nanti bikin proposal ya Jangan lupa ya Ya Ibu siap Dia punya proposal Isi tentang Anggaran dana untuk bencana Tapi nanti Saya akan memberi kepada Mereka setengah Dan itu setengahnya lagi Untuk saya Baik Ibu Saya akan lakukan Jangan kisah siapa-siapa ya Siap-siap Nah baik Kembali di tempat Permisi Ibu Bagaimana? Saya mau memberitahukan bahwa Salah satu anggota dewan Mempunyai rencana yang tidak baik Ibu Maksud kamu rencana yang tidak baik Bagaimana? Ya Ibu Tadi saya dengar langsung Dari Ibu Yuni Dengan alasan untuk Mengambil Atau membantu Para koron bencana Tapi uangnya Nanti tidak diberikan Sepenuhnya Oh itu tuh Salah satu tindak Apa? Korupsi Bentuk tindak korupsi Oke baiklah Saya akan menelpon Ibu Yuni Dan menanyakan hal lain Eh kamu nanti tolong Apa? Kirimkan bantuan Makanan, minuman Dan bagian-bagian Seperti itu ya Lainnya tolong ya Siap-siap Atau menit kemudian Anda sendiri Bukan Ibu Bukan maksud saya Seperti itu Maksud saya Membagi setengah Untuk Warga Dan membagi setengah Untuk mereka-mereka Yang membantu Menyalurkan Ini Bantuan tersebut Tidak mungkin Orang yang membantu Menyalurkan bantuan tersebut Tidak mendapatkan Apa-apa kan Ibu Kamu jangan mengenap lagi ya Baik Ibu Saya minta maaf Sebelumnya Tapi Ini cuma Perencanaan saya saja Jika ada penolakan Kemudian hari Mungkin itu bisa jadi Ini kajian Untuk kedepannya Oh iya Saya harapkan Ibu tidak melakukan Hal gila seperti itu ya Karena Banyak korban Yang sangat Membutuhkan bantuan kita Jangan karena Keegoisan kita Mereka Tama sengsara Banyak korban Bencana yang menderita Bahkan menjerit Karena bencana ini Mari kita sama-sama Membantu Para korban bencana Dengan bertindak cepat Dan Menghindari korupsi Dana dan Bantuan bencana Oke Mengerti Terima kasih buat Yang telah menonton Video singkat saya Mengenai korupsi Dana bantuan Dan bencana sosial Pesan singkat dari saya Jangan karena ACPL Kita menggunakan Uang untuk Bantuan Kepada masyarakat Yang membutuhkan Untuk kepentingan pribadi Kita sendiri Tetapi Mari kita Menggunakan Bersama-sama Dan membantu Yang lebih Membutuhkan Terima kasih Terima kasih